4. Dimulai Memasuki masa tenang pemilu 2024 yang berlangsung tanggal 11-13 Februari, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan patroli pengawasan pada minggu 11 Februari. Ketua Bawas Lusultra Iwan Rompok menyampaikan, melalui kegiatan ini seluruh jajaran pengawas pemilu di Sulawesi Tenggara berkomitmen mengawasi secara ketat pada tahapan masa tenang dan pungut hitung di pemilu 14 Februari nanti. Beberapa fokus pengawasan diantaranya terkait penertiban alat peraga kampanye atau APK, kegiatan yang bersifat kampanye dari para peserta pemilu, serta pengawasan terhadap praktik politik uang atau manipolitik dan politisasi SARA. Untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap tahapan masa tenang dan pungutan perhitungan suara, dalam wujud pengawas pemilu di semua tingkatan yang permanen sampai di kabupaten kota, melakukan patroli pengawasan terhadap tahapan masa tenang dan pungut hitung. Tugas-tugas pengawasan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab bawah seluruh saja. Bawah seluruh adalah living sektor, tapi seluruh masyarakat itu harus bisa bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu ini. Bawah seluruh Sultra juga meminta kepada seluruh pihak untuk segera melaporkan setiap pelanggaran pemilu yang ditemukan agar segera diselesaikan sesuai ketentuan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Mewartakan.